musik 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 kepeda motor mitrik konversi oh yes musik 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 kendaraan kendaraan Roda 2 yang ada di sini ini adalah hasil konversi dari mesin yang tadinya menggunakan bahan bakar BBM menjadi mesin yang menggunakan penggerak baterai listrik. Ada beberapa manfaat yaitu kita ini bisa menghemat BBM, Indonesia ini sekarang terpaksa harus mengimport minyak mentah dan juga BBM karena sendor minyak-minyak kita ini sekarang ya umumnya kuat produksinya menurun. Tapi kalau kita ganti dengan listrik, kita pakai baterai, mudah-mudahan kita bisa memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk konversi ini di dalam negeri. Dan ini akan juga menungguhkan industri baru dan juga akan menyerap tenaga kerja baru. Kami di sini atas saran dari Pak Menteri yang memang ingin mengubah sistem tas-kotas yang tadinya berbasis pada sebenarnya yang impor digantikan energi yang domestik ya itu listrik, energi yang polusi CO2-nya tinggi menjadi lebih rendah ya itu listrik. Nah itu kami mendukung dan salah satunya tadi adalah motor listrik tetapi hasil dari konversi. Proses konversi perizinan juga didukung langsung oleh kepolisian. Jadi prosesnya sangat mudah sekali Pak Menteri yang sudah legal, sudah paripurna dan itu berkat hubungan dari kepolisian yang mendukung program ini. Jadi ini bukan programnya kementerian saja, ini bukan programnya PLN saja, tapi ini program dari seluruh komponen bangsa ini.